Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Habibina sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa muwalah amma ba'd Yang sangat kami cintai Saudara-saudari yang di Selandia Baru Masya Allah, luar biasa Ini sangat istimewa Kalau kerinduan beragama Di komunitas Mayoritas kaum muslimin itu biasa Kalau ada wali Di puncak gunung itu Biasa, aman, karena Sedikit godaannya Tapi kalau ada orang bisa istiqomah Di lingkungan-lingkungan yang Yang Bukan lingkungan kaum muslimin Tentu itu jauh Lebih tinggi pangkatnya dibanding Yang di tempat Lingkungan-lingkungan aman Maka wali di tengah kota Pangkatnya lebih tinggi Dari wali di atas gunung Kekasih Allah di tengah kota Godaannya besar Selandia Baru Negara yang maju Tentunya godaannya besar Maka yang kuat Pasti istimewa Yang kuat istimewa Baik Subhanallah Dan luar biasa Ramadan masih jauh Tapi ternyata Kerinduannya sudah tampak hari ini Sehingga kami pun harus membahas tentang Ramadan Dan ketuailah bahwa Orang yang akan mulia di bulan Ramadan adalah yang memuliakan Ramadan Orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan adalah yang menanti kedatangan Ramadan Dan sangat tepat jika kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan Bicara tentang persiapan Ada persiapan lahir Dan batin Batin adalah hati kita Lahir adalah ada hubungannya dengan ilmu-ilmu Zuhir Ilmu puasa Ilmu puasa maenteng Nanti kami hadirkan Pakai praktik singkat disini Akan tapi yang lebih utama adalah Batin Kalau disebutkan Berpuasa karena Allah mengharap pahala Allah Maka diampuni dosanya Begitu mudahnya pengampunan dari Allah Tapi itu dari hati Yang sudah tertata Nah, kalau hati tertata Begitu mudah melaksanakan ibadah puasa Hati yang tertata itu bagaimana? Keimanan Kalau keimanan insyaAllah sudah ada Kalau tidak akan punya iman Kecuali Tidak akan ikut acara ini Kecuali memang di hatinya ada keimanan Dengan Allah Bicara Ramadan karena iman kepada Allah Akan ternyata Akan tetapi ternyata Tanda ketulusan iman kepada Allah Justru Adalah Di saat kita berurusan dengan sesama manusia Kalau untuk berpuasa Itu kan disebutkan Kutiba alaikum usiam Diwajibkan puasa atas kalian Ini seperti diwajibkan pada umat terdahulu Dengan tujuan adalah Agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa Bagaimana orang bertakwa Definisi takwa itu banyak sekali Cuma kalau kita jajar Definisi-definisi tentang takwa itu Tersimpulkan dalam makna yang sangat sederhana Yaitu Orang bertakwa atau hakikat takwa adalah Bagaimana kita bisa baik kepada Allah Dan baik kepada sesama manusia Yang baik kepada Allah tidak baik dengan manusia Tidak disebut sebagai orang bertakwa Biarpun dia sholat malamnya puluhan rohkat Puasa sunnah Ramadhan dan puasa sunnah tidak pernah putus Tapi kalau dia tidak baik dengan sesama manusia Tidak disebut orang bertakwa Belum bertakwa tempatnya neraka Sampai dikatakan seorang perempuan Dikatakan dihadapan Baking dan Nabi Seorang perempuan yang Ada seorang perempuan yang Dia sholatnya banyak Puasanya banyak Terkagum-kagum sahabat Nabi Mendengar cerita tentang seorang wanita Yang sholatnya banyak Dan puasanya banyak Hanya saja Orang ini Cuma dia punya kebiasaan Nyakiti tetangga dengan lesannya Apa kata Baking dan Nabi Sholat Biarpun dia ahli ibadah Ahli sholat, ahli puasa Tapi dia suka nyakiti tetangganya Dengan lesannya Gak ada kebaikannya bagi wanita tersebut Kisahnya perempuan Tapi sama laki-laki juga sama Karena kebetulan terjadi Ini pada seorang perempuan Biarpun baik kepada Allah Tapi tidak baik kepada sama manusia Tidak bertakwa Atau sebaliknya Ada orang baik kepada manusia Tapi tidak baik dengan Allah Maka juga kropos ketakwaannya Tidak serius bertakwa Baik kepada Allah itu sangat mudah Baik kepada Allah sangat mudah Yang berat memang baik kepada manusia Baik kepada Allah bagaimana kita menjalankan Kewajiban-kewajiban Solat lima waktu Kemudian puasa Ramadhan Itu pun ada aturan-aturannya Nanti akan kami hadirkan Kemudian ada haji bagi yang mampu Zakat bagi yang punya harta dan seterusnya Sedikit sekali kewajiban Untuk baik kepada Allah SWT Tapi kepada manusia Masya Allah Yang sebetulnya Kalau kita dengan manusia bisa benar baik Akhirnya Keindahan ada pada diri kita sendiri Orang manusia adalah satu Manusia Ada Allah ada manusia Tapi manusia ada Ayahanda kita Ada ibunda kita Ada istri Ada anak Ada-ada-ada Coba Alangkah indahnya hidup kita Kalau kita benar jalinan kita Dengan ayahanda dan ibunda Alangkah indahnya hidup kita Kalau benar jalinan kita Dengan anak kita Dengan pasangan kita Maka dikatakan bahwasannya Jika orang bisa merajut Kebahagiaan di dunia Maka itu mukertimah bahagia di akhirat Maka hidupnya di dunia Dengan kebencian Permusuhan Pertentangan Dendam Perasaan kabur Itu alamat ahli neraka Makanya perlu kami tekankan Disini untuk menjadi orang bertakwa Baik kepada Allah Iya Urusan sholat Dan nanti puasa ramadhan Tapi ada yang perlu kita siapkan Baik kepada manusia Kuncinya di hati Singkat Mari Kita tata hati Kita pastikan kalau kita Akan memangkas dendam kita Bukan tidak ada dendam Oh gak ada Semua dari kita ada potensi dendam Potensi dengki Potensi sombong Karena di dalam diri kita Ada hawa nafsu yang amarah besok Memerintahkan pada kekejian Hawa nafsu kita mengajak pada kekejian Maka ada potensi jendam Ada potensi marah Ada potensi kita dengan dengki Tetangga sukses Kita merasa gelisah Ada itu Cuma kelebihan kita adalah Di saat kita merasakan Ada sakit Ada penyakit itu Kita perangi Maka namanya Jihadun nafsi Memerangi Memerangi Hawa nafsu kita Yang dikatakan jihad akbar Perang akung Adalah di saat kita Memerangi Hawa nafsu kita Yang mengajak kita Untuk mendengki Saudara Mengajak kita Untuk benci Mengajak kita Untuk dendam Mengajak kita Untuk Sombong Ada di hati Yuk kita perangi Lalu bagaimana kita Dengan sesama manusia Singkat Agar kita Indah Dengan manusia Pastikan Setelah pertemuan ini Anda Tidak mengulatkan Kalimat kotor Untuk Atau tentang Saudara kita Untuk Saudara kita Atau tentang Adinya Jangan ngomong kasar Kepada kotor Ke orang Mencaci Mengolok Dan sebagainya Jangan ngomong jelek Tentang seseorang Pastikan Hari ini kita Diajari Untuk rusak Komentar Di whatsapp Komentar Di youtube Komentar Di media sosial Yang mengajari kita Untuk menjadi jelek Sejelek-jeleknya Capek Secapek-capeknya Karena kalau sudah orang Di dalam dunia Anda benci Dengan dendam Capek hidupnya Tapi si lapang hati Lapang dada Tersebut Yang hatinya Penuh kasih dan cinta Telah dipangkas Kedengkian dendam Dan benci di hatinya Oh hidupnya tenang Seperti masuk surga Seperti di surga Belum masuk surga Pastikan Anda Tidak berucap Kalimat kotor Kan ganti Dengan kalimat baik Saya pengen marah Kepada dia Mungkin sebestnya Saya caci dan olah dia Mungkin dia kurang ajar Pinjem duit Tidak kembali-kembali Menfitnah lagi Daripada kita Ngomong kotor Kita ganti dengan kalimat baik Ya Allah Dia keterlaluan Dengan ku Memfitnah ku Menjam uangku Kepada aku Tidak kembalikan Tapi dia beli mobil Beli motor Ya Allah Berikan riski yang banyak Dan mudahkan dia Bayar hutang Ampuni Ya Allah Jaga-jaga Kita doakan Dengan yang baik Pastikan Anda mendengar Suara kami saat ini Kalau Anda tidak kuat Anda tutup saja saat ini Karena ini adalah Kemuliaan yang sesungguhnya Kita perlu menata hati kita Ayo kita tidak biasa Dengan marah Dengan dendam Kepada seorang Ya marah Tapi harus kita tumpangi Dengan kebaikan Saya marah kepada seorang Saya akan kirim hadiah esok hari Nah Kalau kita sudah siapkan hati Begini Puasa Ramadan Indah Bayangkan di Ramadan Kita dengan emosi dendam Dan amarah Capek Ramadan Seorang suami Yang bekerja keras Mencari riski Untuk istrinya Bayangkan Bekerja keras Mungkin di bawah Terik matahari Yang panas Tidak tahu Selain dia baru Berapa jam di Ramadan Tahun ini kira-kira Hah? Musim panas 16 jam Aduh lumayan Bayangkan 16 jam Ramadan Tahun ini 16 jam Bayangkan Bayangkan Kalau di luar Kita di bawah Terik matahari 16 jam Tidak tahu Menjadikan riski Untuk istri Yang suka bikin panas Enak atau tidak Kira-kira Atau Sebaliknya Soalnya istri Yang dimasak Menanak nasi Di depan kompor Yang panas Hanya untuk suami Yang suka ngelekit Kalau ngomong Bikin panas Enak atau tidak Enggak enak Tapi coba Kita bekerja Keras kita Meres keringat Banting tulang Secapai apapun Tapi untuk orang yang tutur Katanya lembut Penuh ketambahan Terima kasih Tidak pernah luput Dari lesanya Permohonan maaf pun Tidak pernah lepas Dari lesanya Indah Begitu juga Seorang istri Menanak nasi Buat suami Kita pun dengan tetangga Loh puasa enak Bayangkan Kita lagi puasa Tak hanya melihat tetangganya Beli mobil baru Dari mana Dapat duit Sakit Kasian banget Jadi Membersihkan hati Itu penting Sekali Untuk menghadapi Ramadan dengan bersih hati Makanya Biasanya tradisi Di kampung Kita ada Namanya Apa Megangan Atau apa istilahnya Sebelum Ramadan Kita tukar-menukar Makanan Kita muat nasi Ditaruh di Kalau dulu kan Takhir bahasa jawanya Itu adalah Dari daun begitu Dibagi-bagi tetangga Sebelum masuk Ramadan Sebetulnya itu Ada pesan apa Yuk kita damai Agar Ramadan nanti Ngajak terawai Enak semuanya Jadi sebelum Ramadan Sudah kita menjalin Selatuh rahmi yang baik Coba kita gak pernah Ketemu tiba-tiba Ramadan ngajak terawai Kita malah dimarai Ah sok banget Sok soleh Terawai-terawai sendiri kok Begitu Tapi kita sudah mulai Dengan kebaikan Jadi ini mungkin pertama Adalah Biasakan lesson Tidak mengucap yang jelek Untuk seseorang Atau tentang seseorang Jangan ngomong Yang jelekan orang Sudah Good way dengan gunjingan Selesai Aku tidak mau Selesai Maka jika ada orang Berbuat salah kepada kita Pastikan akan kita balas Dengan kalimat baik Kita ditolimi Kita diambil hak kita Kita diah Ya Allah Berikan kebaikan buatannya Ampuni dia Bisa Pastikan anda bisa Hari ini Kalau anda menganggap Ini berat Memang itu berat Kerjaannya Barakah kasih Allah Anda harus paksakan Ada sedikit jaminan Ada sedikit Perlu kami sampaikan Tentang jaminan Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau anda Mendoakan Dengan doa baik Orang yang bermasalah Dengan anda tadi Maka ketahilah Yang akan dikabul Lebih dulu adalah Doa untuk anda Maka anda Jangan ragu Mendoakan Bahkan kami pun Kadang-kadang Kalau agak pusing-pusing Urusan pondok Pembangunan Tidak jalan Kadang-kadang Guyonannya ini kok Tidak ada orang ganggu saya Ini kalau ada orang ganggu saya Lumayan Agar saya doain Dengan doa kebaikan Nanti saya dapat Maka kalau ada orang ganggu kita Mencaci kita Ngolak kita Jangan ragu Tentang mahas Nanti malam Dan berani Dan berani Singkat saja ini Tentang urusan hati Tata Pokoknya jangan Jangan jaci Jangan ngolak Jangan ngomong Kejelekan orang Jangan jelekin orang Dengan lesan kita Atau lesan maksudnya Dengan tangan kita langsung Ke orang tersebut WA juga bisa Jangan Hilangkan kalimat kotor Yang menyakitkan Ganti dengan panjatan doa yang baik Panjatan doa yang tulus ya Panjatan doa menyakitkan Juga ada Doanya doa Bikin kurang aja Bikin sakit hati Kalau ada orang pelit Lalu kita bilang Ya Allah Jadikan dia orang dermawan Deman orang terang-terangannya Kurang ajar Nyakiti juga Itu doanya Bukan begitu Doa tulus Maka Allah akan beri untuk kita Insya Allah seperti itu Kemudian Yang kedua adalah ilmu Ada benar ilmunya Ilmu puasa itu sederhana Kami seringkas dalam fikir itu Untuk bermudah Dalam berpuasa itu adalah Ada sembilan hal Tidak kita bahas masalah definisi Puasa orang faham Pokoknya puasa itu Pokoknya tidak melakukan Bukan membatalkan Mulai dari matahari Masuk waktu subuh Sampai matahari terbenam Sampai maghrib Menjelang subuh Sampai maghrib Itu adalah puasa Menahan diri Dari hal yang membatalkannya Kan gitu Definisi puasa adalah Menahan diri Dari hal yang membatalkan puasa Mulai dari Terbitnya fajar swadik Yang dimasuk waktu subuh Hingga terbenam matahari Masuk waktu maghrib Itu puasa Cuman kan kita harus tahu Apa sih yang membatalkan puasa Kan begitu Maka kami singkat ringkas Sembilan hal yang membatalkan puasa Dan sembilan orang Yang tidak wajib berpuasa Tidak tahu Anda Pengen yang mana duluan Kan begitu Membatalkan puasa adalah Pertama contohnya Nanti akan saya jabarkan Barangkali sebelum Ramadan Ada lagi pertemuan Saya akan bahas Tengah fikir Atau cari fikir kan Yang membatalkan puasa Yang pertama adalah Yang pertama Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang yang lima Yang pertama Isinya lima Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang lima Lubang lima itu adalah Lubang mulut Lubang hidung Dua Lubang telinga Tiga Lubang buang air kecil Empat Lubang buang air besar Lima Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang lima ini Membatalkan puasa Cuman harus ada penjelasan Yang memasukkan Itu kemana sih Ada rinciannya Itu dalam fikir praktis kami Yang kami sebutkan Satu demi satu Dan memang sengaja itu fikir Kami buat sepraktis mungkin Artinya biarpun tidak pernah Belajar agama Membaca dia faham Bisa ngajar yang lainnya Memasukkan ke lubang mulut Itu artinya menelen Selagi tidak nelan Maka tidak batal puasa Misalnya di siang hari Bulan Ramadan Anda puasa Lalu ambil es krim Langsung Anda masuk ke mulut Begitu Tidak batal puasa Anda Asalkan tidak Anda telan Cuman sakit Ya ngapain nelan Ngapain masukkan es krim ke mulut Selagi tidak ditelen Tidak batal Jadi yang batalkan adalah Nelen Nelennya itu yang batalkan puasa Anda masukkan permen Ke dalam mulut Selagi tidak ditelen Tidak batal puasa Makroh iya Selesai Sederhana Makanya kalau orang gigit apa Enggak batal Asalkan tidak digigit Asalkan tidak ditelen Nah kemudian Karena bab nelan Biasanya ada pertanyaan lagi Karena belajarnya Sambil ngantuk Sampai di rumah bingung Pak Kalau nelan ludah Gimana ceritanya Oh iya gimana ya Akhirnya puasanya Enggak nelan ludah Neludah terus Kelihatan tidak cantik lagi Tidak ganteng lagi Neludah terus Kan babnya nelen tadi Iya gak tanya Lah bapak gak tanya Mama juga gak tanya Ya Memang Sama-sama gak tanya Bingung Akhirnya pak Jijab gina Kayaknya sih batal Kayaknya batal Berarti kayaknya gak kan Pusing Harus pasti dong ilmu itu Neleludah itu Tidak batalkan puasa Dengan catatan Nah ini VK praktis sederhana Jadi VK itu harus faham Gak boleh setengah Faham Kalau sudah faham tuh pak Anda tanya ke ustad Ustadnya tanya Ustad nelan ludah Batal gak Kayaknya enggak Kayaknya enggak Apa itu Pusing Kayaknya enggak Kayak batal juga Enggak ada Harus batal atau tidak Makin jawab Menelan ludah Tidak batalkan puasa Asalkan Nah ini Itu VK praktis Sengaja Kami akan sindir VK praktis Supaya nanti bisa masuk Sendiri ke sana Membatalkan Menelan ludah Tidak batalkan puasa Dengan Tiga catatan Pertama Ludahnya sendiri Kalau ludah orang Ya batal dong Lidahnya orang Cuman biasanya orang Masa buyang Masa lidahnya orang Anda tidak kenal Kemesraan Bisa saja Suami istri Bermesraan Dalam ludah istrinya Bisa saja Jangan dibayangin Yang haram Yang jorok-jorok Masa ludahnya orang Digelas diminum Begitu bukan dong Jadi ini kan dunia-dunia Keindahan Dunia halal Jadi ludah istri Ketelan sama kita Batal Ludahnya orang lain Jadi Yang pertama Lidah sendiri Ludah orang tidak boleh Yang kedua Ludah belum bercampur sesuatu Ludahnya campur permen Tata Batal Yang ketiga Ludahnya masih di tempatnya Mohon maaf Sengaja kami buat ini Menggelitik Supaya Tidak lupa-lupa Ludahnya masih dalam Mulutnya sendiri Kalau seandainya ada Seorang ibu-ibu Mulai dari pagi Nyimpen ludah di gelas Taruh di kolkas Mohon maafin Sudah Tidak usah diteruskan Kemudian Itu batalkan puasa Karena sudah keluar Dari mulut Mulutnya Maka Nah ini Kami menjelaskan begitu Bisa saya Untuk meyakin puasanya Nih Saya punya ludah Kalau saya puasa Tidak batal Bahkan saya ulama mengatakan Kalau seandainya ada orang Mengumpulkan ludahnya sendiri Di dalam mulutnya sendiri Asalkan tidak bercampur Dengan siapapun Baru ditelak Tidak batal Asalkan ludahnya Gampang VK itu Tidak boleh setengah paham Harus paham benar Baik ya Selesai masalah usaha ludah Kemudian yang kedua adalah Memasukkan suatu ke lubang hidung Ini kalau tidak belajar benar Bisa problem Bisa rumah tangga Rebot Aduh Kacau nih Kenapa Pengajian paling tidak enak hari ini Memang kenapa Aduh Memasukkan hidung Batalkan puasa Mau kenapa Saya punya hobi Ngu Ngu Nah Akhirnya dipikir Kalau bersihkan hidung Batalkan puasa Jangan-jangan begitu Salah paham Ngajinya Ngantuan Yang dimaksud Membatalkan puasa Masukkan ke lubang hidung Adalah Memasukkan sesuatu Tangan Atau apapun Ke wilayah yang atas Kalau seandainya itu air Kita akan merasakan panas Ngerak Atas sini Jadi kalau wilayah bawah Bukan di atas Bukan di tempat Yang kalau kita sentuhkan Akan Ingat Apa Swipe Apa sekarang Inti kan Swipe ya Nah itu Kan pembahasan Hukum swipe batal atau tidak Kan disana Ini babnya baru Jadi yang ngerak panas Itu Itu batalkan Puasa Nah Maka dari itu kabar gembira Bagi siapa yang punya hobi Ngu Ternyata tidak batal puasa Selesai Ini sederhana Belajar VK itu yang ringan Tidak berat Berat Kemudian masalah kuping Masukkan kelompok telinga Itu khilaf diantara para ulama Telinga adalah Yang dimaksud telinga adalah Dalam telinga Kalau luar telinga Nah luar telinga itu ukurannya apa Yang masih bisa dijangkau oleh Kelingkeng kita itu luar Yang tidak bisa dijangkau dalam Misalnya pakai korok kuping Batal puasa menurut Nata Imam Shafi'i Dan jumhur ulama Kecil matahat memalik Jadi ini khilaf Kalau masalah tinga Jadi nanti mohon Ini Allah VK itu harus tahu Dasarnya dulu Kalau permasalahan nanti Gimana hukum swipe Nanti kita tahu hukumnya begini Dulu baru nanti solusi Beda Pembahasannya Jadi belajar VK itu satu-satu Enggak boleh diacak Bagi gitu Jadi belajar VK praktis dulu Faham Baru nanti Gimana hukumnya swipe Nanti Jadi itu adalah Masukkan ke lubang telinga Kemudian masukkan ke Mohon maaf Lubang depan Mohon maaf Lubang depan Mohon maaf Suami istri halal Bercumbu dan sebagainya Mohon maaf Kalau seorang suami Megang wilayah istri Tidak ada masalah Tapi mohon maaf Jangan sampai cemarinya Masuk ke dalam Batal Atau seorang wanita Di saat bersuci Dari buang air kecil Cukup Allah sudah maha tahu Cukup dengan perut cemari Begini Sudah bersih Perut cemari Perut cemari Digosokkan ke wilayah tersebut Tapi kalau cemarinya Dimasukkan begini Batal puasanya Lubang belakang Cuma demikian Baik Ini contoh saja Tidak akan saya sampaikan semuanya Kalau belajar Kami ingin memastikan Belajar fikir itu adalah enak Ini saya kasih contoh Yang batalkan puasa Yang pertama adalah Masukkan suatu Ke salah satu lubang nih Lima Ini saja Mungkin sampai disini Nanti ada Setelah salah satu lubang lima Selebihnya gampang Selebihnya enteng Sebenarnya Tidak pakai rincian ini Kayak melahirkan Apa Nifas Hed Itu kan sudah Ada aturan sendiri Hubungan suami istri Gampang Yang paling berat ini Seliginya gampang Sembilan Nanti ada Sembilan orang Yang tidak wajib berpuasa Harus tahu Jangan kita memaksa orang Misalnya kita adakan tamu Kita adakan tamu Dari Indonesia Musafir Di Selandia sini Musafir Di rumah kita Hanya tiga hari Ya gak boleh Kita paksa puasa Tinggal kita Ngomong ke tamu kita Wahai tamuku yang terhormat Anda akan berpergian Besok mau puasa atau tidak Kalau puasa saya bangunin Untuk sahur Kalau tidak besok pagi Saya buatkan sahur Maksa buka yang enak Gak boleh kita paksa dong Nanti ada ilmunya Begitu Jadi fikir harus pasti Gak boleh setengah-setengah Insyaallah Nanti bisa diikuti Yang kebetulannya Insyaallah Kajian fikir praktis itu Mungkin bisa dilihat Romantan yang lalu ya Di video kami Romantan yang lalu Yang insyaallah Romantan ini Kita akan rutin Di Al-Bahcah TV Itu fikir lanjutan Fikir sholat jamaah Fikir korban Fikir hat wanita Ada beberapa fikir Fikir jenazah Fikir jenazah Penting sekali Dan juga Karena kita sudah Dunia ini global Di era global ini Itu memang dasarnya Kami hadirkan Fikir syafi'i Cuman dalam Menyelesaikan masalah Kami akan hadirkan Nanti kalau ada pertanyaan Dan sebagainya Kita lihat situasi Tempat tersebut Insyaallah Ini mungkin Sekelumit tentang Tentang Persiapan Dohir ya Punya ilmu fikir dong Kami gitu insyaallah Nah mungkin kita Sampaikan semuanya Sekarang Hanya sekedar kami Kami Klitik saja Biar rindu Setelah ini anda rindu Untuk belajar fikir Ternyata belajar fikir Tidak susah Dan sangat gampang Lebih susah Ngitung matematik Belajar matematik Belajar fisika Lebih susah Belajar lebih susah Percaya Makanya Belajar fisika aja Bisa biologi bisa Belajar fikir aja Gak mau ini Mau kemana ini Baik Insyaallah